Assalamualaikum sahabat yukang guling, apa kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas di masa pandemik ini ya Trip kita kali ini akan mengunjungi Taman Wisata Alam Talaga Budas Garut Yuk tonton terus, jangan pernah di skip ya Sahabat yukang guling, Taman Wisata Alam Talaga Budas Garut adalah kawah yang membentuk danau vulkani dengan airnya yang berwarna putih kehijauan Terletak pada ketinggian 1512 mdvl dengan konfigurasi umum, area berbukit, serta kemiringan area yang sangat curam Daerah kawah Talaga Budas mempunyai temperatur rata-rata di 24 sampai dengan 26 derajat celcius pada siang hari dan di bawah 20 derajat celcius pada malam hari Kawahnya sendiri statusnya masih aktif meskipun sudah tidak berbahaya dan aman untuk dikunjungi Sebagai objek wisata alam, keindahan kawah ini sebenarnya terkenal sejak zaman Hindia Belanda dulu Namun kini popularitasnya tak lagi seperti dulu Objek wisata di Garut ini dikelola oleh pihak BKSDA Jawa Barat 2 dengan penetapan sebagai Taman Wisata Alam pada tahun 1978 Di sini kita bisa sejenak merefresh badan dan pikiran kita dengan menikmati keindahan dan udara segar yang ada di sekitar kawah Kawah Talaga Budas berada di desa Sukamena, kawasan wana Raja Garut Buat kalian yang ingin ke sini, lebih mudahnya bisa mengikuti panduan yang diberikan oleh Google Maps ya Sahabat Tukang Ulin, kawah Talaga Budas memiliki air yang berwarna layaknya susu dan terkadang juga berwarna hijau muda Yang dihiasi kebulan asap membumbung tinggi di atasnya Hati-hati, karena air kawah tersebut mengandung gas solvatara yang membuat air kawah talaga ini sangat asam sehingga bersifat korosif Talaga Budas dikelilingi oleh pemandangan yang luar biasa sekali Apalagi ditambah dengan view gunung galunggung di kejauhan menambah eksotisme objek wisata ini Di pinggir kawah terdapat pemandian air panas Kolam pemandian ini juga memiliki warna yang hampir sama dengan air kawah Yakni seperti susu dengan sedikit campuran warna hijau Jangan khawatir, karena airnya aman digunakan untuk berendam Bahkan, konon kandungan berangnya memiliki khasiat bagi kesehatan dan kecantikan kulit Ayo, buat kalian yang ingin kulitnya cantik, berendam di sini ya Mengulas sejarah keindahan objek wisata ini ternyata sudah terkenal sejak jaman Belanda Konon, di dekat kawah dulu terdapat perkampungan yang bernama Kampung Pak Pandak Seorang fotografer Belanda keturunan Jerman yang lahir di Kediri Bernama Margaret Mathilde Sempat mengabadikan dalam sebuah kartu pos pada tahun 1932 Oleh karena itu, telaga bodas kala itu menjadi tujuan wisata orang-orang Eropa Ketenarannya mendorong Gubernur Jendral Hindia Beranda saat itu Menetapkan kawah ini sebagai salah satu objek wisata pada 4 Februari 1924 Sayang, kini populitasnya sudah tak seperti dulu Sejak kampung Pak Pandakan terbakar pada tahun 1935 Sahabat tukang ulin, banyak hal yang menarik yang bisa kamu lakukan di telaga bodas Selain sajian panorama alam yang menawan Kamu juga bisa merasakan tantangan menaklukkan medan menuju ke destinasi ini Bagi para pencinta fotografi Kamu bisa mengabadikan spot-spot yang keren melalui jepretanmu Selain itu, kalian juga bisa trekking loh di sekitar area kawah Sambil mencari spot-spot yang menarik untuk diposting di media sosial kalian Dan yang paling asik adalah berendam di pemandian air panasnya Sambil menikmati udara segar pegunungan Kalian dimanjakan juga oleh panorama yang menakjubkan Dijamin penat-penat akan hilang Untuk menuju kolam rendam Kalian tinggal berjalan kaki sejauh 200 meter ke arah kanan Namun hati-hati karena jalannya licin Terutama bila habis hujan turun Dan masih banyak kera-kera berkeliaran seperti di Uluwatu Bali Sahabat Tukang Ulin Buat kalian yang ingin datang ke tempat ini Tiketnya relatif murah Untuk weekday kalian hanya dikenakan sebesar 10.000 rupiah Dan untuk weekend 15.000 rupiah Untuk parkirnya sendiri kalau kendaraan roda 4 10.000 rupiah Dan buat wisatawan mancanegara Dikenai tarif yang berbeda loh Yaitu 100.000 rupiah untuk weekday Dan 150.000 rupiah untuk weekend Terima kasih telah menonton! Kita lagi di Salaga Buda Kita lagi kembali di Haiki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka dari itu hati-hati jangan sampai terminum ya Kemudian pastikan kendaraanmu fit Karena kondisi jalan menuju kawa masih belum baik Jika kamu membawa kendaraan sendiri Jangan sampai repot bila tiba-tiba bermasalah di tengah jalan Kemudian yang keempat Beli makanan dan minuman Karena di area sana tidak ada penjual makanan dan minuman Kemudian yang kelima jangan meninggalkan sampah di sana Supaya warna wisata Telaga Buda Tetap terjaga keasriannya Terima kasih sahabat yukang ulin sudah menonton video-video kami Mudah-mudahan bisa menambah Wawasan buat kalian juga Dan bisa menarik perhatian kalian Untuk bisa datang ke tempat ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk di like, share, dan komen ya Nantikan video kami selanjutnya Camping di Telaga Buda Assalamualaikum Sampai jumpa